Selamat datang di channel Singkapri. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengatasi error saat akan menggunakan webcam pada suatu situs. Mungkin saja saat ini kalian sedang mendaftar di ESCISN dan mengalami kendala saat akan berfoto dengan menggunakan laptopnya ya. Sebagai mana kita ketahui, pendaftaran CPNS sudah dibuka dan bagi yang masih belum mendaftar, silakan langsung saja disiapkan dulu berkas-berkasnya. Mulai dari KTP, KK, Ijazah, dan lainnya yang dibutuhkan. Termasuk nantinya kita wajib melakukan foto selfie atau swap foto lewat webcam di laptop atau komputer dan menggunggahnya secara langsung lewat portal SSCISN yang beralamatkan di sscisn.bkn.co.id Pada proses swap foto tersebut, selain masalah jaringan yang remote, salah satu kendala yang umum dijumpai adalah munculnya masalah webcam error dengan pesan, webcam is not loaded yet, atau could not access webcam yang membuat kita tidak bisa melakukan foto selfie dan akhirnya gagal melanjutkan ke tahap pendaftaran selanjutnya. Salah satu penyebabnya adalah pada saat pendaftaran akun, sebenarnya kita sudah diminta untuk mengizinkan website tersebut menggunakan webcam seperti ini. Namun, entah karena malas baca atau takut salah klik, kalian jadi mengabaikan atau malah di-block. Akibatnya, kalian jadi tidak akan bisa menggunakan webcam jika masih belum memberikan izin pada situs untuk menggunakan webcam. Jadi, cara mengatasinya cukup dengan memberikan izin akses webcam pada browser yang kalian gunakan. Caranya mungkin sedikit berbeda di tiap browser. Jadi, di sini saya akan mencontohkan cara memberikan izin di Google Chrome dulu ya. Di sini, seperti yang kalian lihat, ada ikon set setting di sebelah kolom URL. Kita klik saja. Dan aktifkan toggle ini untuk memberikan izin. Setelah itu, silakan di reload. Dan dicoba lagi. Atau jika tidak ada toggle seperti ini, mungkin kalian bisa masuk ke set setting yang ada di bawah ini ya. Dan pada kolom permission ini, kalian cari kamera. Dan ganti menjadi allow. Kemudian, silakan kembali dan reload ulang alaman webnya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menggunakan webcam untuk melakukan pendaftarannya. Dan untuk pengguna Mozilla Firefox, caranya sama saja. Kita klik ikon kamera yang ada di samping URL ini. Dan hapus opsi block temporarily. Untuk membatalkan pengaturan izin akses webcam pada website SSCASN. Kemudian, refresh dulu halaman website pembuatan akun SSCASN. Keluar pop-up menu seperti ini ya. Yang berisi dua opsi izin akses webcam atas website SSCASN. Kita pilih allow untuk mengizinkan website mengakses webcam. Setelah itu, silakan coba lagi untuk mengambil sebuah foto pendaftaran CPNS pada website SSCASN. Jika cara ini masih tidak bisa, coba kalian cek lagi kamera yang ada di laptop atau di komputer kalian. Apakah sudah berfungsi dengan benar? Cara ngetesnya, coba saja buka aplikasi kamera bawaan window. Pasti muncul gambar kalian ya. Tapi kalau gelap, berarti harus dicek lebih dalam lagi. Entah kameranya memang sudah rusak atau driver kameranya belum terinstall dengan benar. Oh iya, kalau misalnya kalian menggunakan dua kamera, untuk memilih kamera yang akan digunakan, silakan pergi ke setting. Kemudian, privacy and security. Dan masuk ke site setting. Scroll ke bawah dan cari kamera. Nah, disini kalau misalnya kalian menggunakan kamera tambahan, pasti disini nanti muncul nama kameranya ya. Dan jangan lupa juga untuk memilih site can ask to use your camera disini. Karena ini default behaviornya ya. Demikian cara untuk mengatasi webcam yang error pada saat akan digunakan pada suatu website. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua untuk melanjutkan ke tahap daftaran selanjutnya di SSCSN. Jangan lupa untuk like video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini berhasil lulus menjadi PNS ya. Salam Sengkepri.